Hening, sakral, dan indah pemandangannya Itulah kesan pertama ketika tiba di Bukit Doa Watemiten Baur Bermata Perjalanan ke arah barat dari kota Lawa Leba itu tidak membutuhkan banyak waktu Sebab selain dekat dengan pusat kota, berluas jalan menuju destinasi wisata rohani Dengan arca Bunda Maria setinggi 7 meter itu sudah di hot mix Ketika menampokkan kaki pada anak-anak tangga menuju tempat pentak tangan arca Santa Maria Pusyarah akan dikabarkan tentang nama-nama para donatur yang diabadikan pada sisi kiri dan kanan tembok koridor Sebelum menyusuri anak tangga, Pusyarah pun diajak sujud di depan makam Yesus Putra Maria Arca ini pun merupakan salah satu dari 14 stasi tentang kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus panjang lereng Bukit Watemiten Pusyarah yang hendak berdoa di tempat ini pun disuguhkan keindahan alam setempat dan sekitarnya Tempat dari atas bukit terlihat jelas lepukan ruas jalan lewoleh baluang yang tidak jauh dari bibir pantai teluk lewoleh lewoleh Untuk mengabadikan momen berharga dari bukit doa yang didirikan dengan ketinggian 140 meter di atas permukaan laut Destinasi siara rohani ini dirismikan uskublarantuka Monsignor Franciscus Kokpongkung PR Didampingi deken lembata Romo Filipus Sinyo Dakomis PR Disaksikan sejumlah umat, sejumlah iman, serta ribuan umat yang hadir pada tanggal 31 Oktober 2014 silam Selain keindahan alam, indah pula toleransinya Sebab desain tempat siara ini justru atas inisiatif Eko Priyono Seorang muslim asal Yogyakarta Bukit doa ini digambarkan tertinggi di dunia Bantaran berdiri di atas bukit setinggi 140 meter di atas permukaan laut Ditambah lagi dengan tinggi pangkuan arja 11 meter dan tinggi arja 14 meter Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share